Intro Halo para pemirsa Astia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Fokus Pada Fibis Fokus kali ini kita akan mengulas mengenai isu melambatnya ekonomi Cina Bagaimana dampaknya terhadap pasar, komoditas, dan bursa saham Apa saja sinyal yang mendukung teori bahwa pertumbuhan ekonomi Cina melambat Langkah apa yang telah diambil oleh Bank Sentral dan Pemerintah Cina untuk memerangi perlambatan ekonomi tersebut Dan juga bagaimana potensi dampak dari kebijakan moneter di negara tersebut Kita akan langsung melihat bagaimana dampak dari melambatnya ekonomi Cina ke dalam pasar komoditas Kita melihat beberapa harga komoditas yang rata-rata mengalami penurunan yang cukup tajam terutama dari komoditas logam Terlihat bahwa aluminium, juga platinum, dan perak mengalami penurunan yang lebih dari 20% Memang Cina merupakan negara yang merupakan konsumen logam terbesar di dunia Yang pada saat ini melambat ekonominya sehingga permintaan terhadap logam-logam mengalami penurunan tajam Berikutnya kita akan melihat dampaknya terhadap bursa saham di Cina Terlihat bahwa bursa Shanghai mengalami penurunan tajam Sejak awal bulan Mei lalu mengalami penurunan yang mencapai 5,1% hingga saat ini Jika kita tarik ke belakang sedikit terlihat juga pada kuartal pertama tahun 2012 Bursa saham Shanghai mengalami penurunan tajam di bulan Maret Setelah pada bulan Februari mengalami kenaikan yang cukup signifikan Di mana pada bulan Februari juga ekspor serta surplus dari neraca perdagangan Cina mengalami kondisi yang sangat buruk Di sini kita melihat sinyal melambatnya ekonomi Cina Terlihat bahwa memang pada kuartal pertama tahun 2011, maksud saya 2012 Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama melambat tajam ke level 8,1% Setelah pada kuartal keempat tahun 2011 lalu berada di 8,9% Kondisi ini juga didukung oleh rilis data ekspor yang pada bulan Februari tahun 2012 lalu tampak anjlok tajam Sejak bulan Januari juga ke bulan Februari ekspor Cina mengalami penurunan Hingga pada bulan Februari mencapai level paling rendah sejak bulan Maret 2011 yang lalu Yaitu ada di level 114 miliar dolar Meskipun ekspor saat ini sudah cenderung kembali terangkat Tapi pada bulan April lalu ekspornya kembali melambat dibandingkan pada bulan Maret Hal ini juga tercermin dalam neraca perdagangan Cina Dimana pada bulan Februari neraca perdagangan Cina mengalami defisit yang sangat besar Defisit neraca perdagangan Cina mencapai 31,48 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Februari Yang ini merupakan anjlok tajam juga jauh melampaui estimasi defisit Memang sebelumnya para analis juga telah memprediksi bahwa pada bulan Februari Neraca perdagangan Cina akan mengalami defisit Akan tetapi defisit realnya sangat jauh dibandingkan defisit dari para analis Yang hanya berada di kisaran 8 hingga 23 miliar dolar Amerika Serikat Kita juga melihat bahwa inflasi di Cina cenderung mengalami perlambatan pada bulan April Pada bulan April inflasi di Cina berada di level 3,4% Sementara pada bulan Maret lalu berada di level 3,6% Melambatnya ekonomi Cina ini cukup menguntungkan karena dengan melambatnya ekonomi Cina Bank Sentral Cina memiliki cukup ruang untuk melakukan ekspansi moneter Guna menggenjot pertumbuhan ekonomi Bank Sentral Cina melakukan langkah pemotongan giro wajib minimum perbankan pada bulan April lalu Di sini dipotong sebesar 50 basis point hingga pada saat ini berada di level 20% Jika kita lihat memang saat ini Bank Sentral Cina masih memiliki amunisi Yang cukup kuat untuk melakukan ekspansi moneter di mana giro wajib minimum berada di kisaran 20% Yang artinya berada di level 2 digit Sedangkan untuk selama kurang lebih beberapa belas tahun belakangan Sebenarnya giro wajib minimum di Cina tersebut berada di kisaran 1 digit Baru pada tahun 2007 lah giro wajib minimum Cina menembus level 10% Sehingga kemungkinan besar Bank Sentral Cina masih memiliki kisaran 100 basis point Untuk bisa menurunkan giro wajib minimum tersebut Di sini kita akan melihat bagaimana dampak kebijakan dari Bank Sentral Cina Dan juga pemerintah Cina yang saat ini menunjukkan komitmen bahwa mereka ingin pertumbuhan ekonomi Cina kembali meningkat Kita akan melihat bahwa ada dua skenario Yang pertama adalah skenario positif dan juga skenario negatif Skenario positif apabila kebijakan moneter Cina tersebut berhasil kembali menggenjot pertumbuhan ekonomi Cina Maka bursa saham Shanghai berpotensi untuk mengalami peningkatan Dan akan mencoba untuk kembali mengetes level tertinggi pada bulan Maret 2012 yang lalu Akan tetapi apabila kondisi itu gagal Artinya kebijakan moneter Cina gagal untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi Cina Maka bursa saham akan mengalami kejatuhan yang mana anjloknya itu akan jauh lebih tajam daripada potensi kenaikan Di sini skenario negatif saya melihat bahwa bursa saham Cina berpotensi untuk anjlok Hingga mencapai ke level paling rendah yaitu pada bulan Januari 2012 lalu Demikian adalah pemaparan mengenai isu yang saat ini sedang hangat diperbincangkan Yaitu mengenai melambatnya ekonomi Cina Semoga bermanfaat, happy trading dan salam Fibis Semoga bermanfaat, happy trading dan salam Fibis